Pertarungan antara macan tutul dan singa sering disebut sebagai pertarungan samurai, karena keduanya merupakan predator terkuat di hutan dan sering bertarung untuk mempertahankan wilayahnya. Meskipun singa memiliki tubuh yang lebih besar dan kekuatan fisik yang lebih besar daripada macan tutul, namun macan tutul merupakan predator yang lebih gesit dan lincah dalam bertarung. Dalam pertarungan, macan tutul sering menggunakan teknik menyerang dengan cepat dan memanfaatkan kecepatan gerakan untuk menghindari serangan singa. Meskipun singa memiliki cakar yang lebih tajam daripada macan tutul, namun gigi tajam dan kuat macan tutul mampu mengatasi serangan singa. Pertarungan antara macan tutul dan singa sering berlangsung dalam waktu yang singkat karena kedua hewan tersebut memiliki kekuatan yang besar dan tidak pernah menyerah dalam pertarungan. Dalam beberapa kasus, pertarungan antara macan tutul dan singa dapat berakhir dengan keduanya saling melukai dan bahkan saling membunuh satu sama lain. Meskipun sejumlah pertarungan antara macan tutul dan singa terjadi secara alami di alam liar, namun pertarungan yang diatur antara kedua hewan tersebut sering dianggap sebagai kegiatan yang tidak etis dan sadis. Singa adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut pride, sedangkan macan tutul adalah hewan soliter yang biasanya hidup dan berburu sendirian. Macan tutul dikenal sangat pandai memanjat pohon dan seringkali menyimpan mangsanya di atas pohon untuk menghindari pencurian oleh predator lain, termasuk singa. Singa, di sisi lain, lebih suka berburu di tanah dan sering bekerja sama dalam kelompok untuk menjatuhkan mangsa besar. Singa sering mengusir atau bahkan membunuh macan tutul yang mereka temui di wilayah mereka. Ini terutama berlaku bagi singa jantan yang melihat macan tutul sebagai pesaing dalam hal makanan dan ruang. Untuk menghindari konflik dengan singa, macan tutul seringkali berburu pada malam hari dan memilih daerah yang lebih terpencil. Mereka juga sangat gesit dan dapat melarikan diri dengan cepat jika bertemu singa. Meskipun macan tutul lebih kecil, mereka adalah petarung yang sangat tangguh dan memiliki cakar serta gigi yang tajam. Namun, dalam pertarungan langsung, singa biasanya memiliki keunggulan karena kekuatan fisik dan ukuran mereka. Terima kasih telah menonton!